Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Degri Purama Channel Pada video ini saya ingin Berbagi pengalaman dalam Menggunakan STB Android Box Extreme Seru Dari Transvision Seperti apa Ulasannya Ikuti terus videonya Jangan lupa di subscribe Bagi yang belum Dan di like videonya Agar channel ini Semakin berkembang Terus dengan saya Degri Purama Channel Baiklah Kita mulai ya Jadi ini Merupakan pengalaman saya Selama memakai produk ini Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi referensi Buat Anda Yang berniat Membeli STB Extreme Seru ini Jadi memang STB ini Dibilang Cukup murah Ya Sedang diskon Habis-habisan Sekitar Sekitar 290 Saya beli Di marketplace Ya Di official Shop Ya Dengan bonus Paket Diamond Seharga 189 Per bulan Ya Kali 3 Jadi hampir sekitar 500 ribu Lebih Ya Kita dapat paket Gratis selama 3 bulan Kita akan bicara Kelebihannya Yang pertama memang Extreme Seru ini Merupakan produk Yang resmi Ya Jadi jelas Official Websitenya Disana kita juga bisa Dilayani oleh customer service-nya Bila terjadi kendala Dari produk ini Ya Dan Di dalamnya juga Banyak channel-channel Seperti Film itu Ada HBO Ya Ada AXN Cinemark Yang jarang sekali Ada di STB Berbasiskan streaming Ya Resmi ya Biasanya Adanya di paket parabola Nah ini Disini ada Ya Jadi kalau Buat Anda yang menginginkan Saluran-saluran TV live Ya Entertainment Seperti HBO AXN Cinemark Dan lain-lain tersebut Disini sudah Ada ya Di Extreme Seru ini Juga Tayangan TV live Lokal Ya RCTI TV One Metro TV Dan Saluran TV lainnya Juga sudah ada Disini Nah untuk Application Based Ya Yang Memberikan Layanan Video on demand Seperti Netflix Terus Disney Disney Sudah Terinstall Ya Nah tapi Langsung Saya bicara Kekurangannya Seperti Netflix itu Default Yang terinstallnya itu Belum Support Untuk Subtitle Indonesia Jadi kita perlu Minta Di install Di install Ulang Oleh Customer Service Melalui Kanal-kanal Yang disediakan Ada email Ada WA Ya Yang bisa kita hubungi Jadi saya Berkomunikasi Melalui Customer Service Dan mereka Akan Segera Melakukan Install Ulang Untuk Netflix Yang Disupport Ya Tapi Tidak Demikian Dengan Disney Plus Ya Bagi anda Pengguna Aplikasi Disney Plus Juga Nah Masalahnya Adalah Adanya Beberapa Film Tidak seluruhnya Yang tidak Bisa diputar Ya Ada Permasalahan DMR PL 1206 Kalau tidak Salah Ada error Code Seperti itu Nah itu Tidak bisa Tertangani Sampai sekarang Saya sudah Komplain Tapi Untuk Film-film Tertentu Itu Tadi kena Error Tersebut Belum Bisa Solve Mungkin Kedepannya Streaming Seru Ini SDB Ini Dari Transvision Akan Lebih Memperbaiki Lagi Aplikasi Proxy Yang lebih Banyak Support Di Extreme Seru Ini Nah Masalah Lainnya Adalah Saya Juga Pengguna HBO Go Ya Nah Untuk HBO Go Dapat Terinstall Tapi Ketika Kita Menjalankan Filmnya Ya Videonya Itu Tidak Bisa Di Play Ya Itu Kayak Nge-blink Aja Nah Ini Juga Saya Sudah Konsultasi Customer Service Menyampaikan Bahwa Memang HBO Itu Belum Disupport Oleh STB Box Ini Ya Jadi Silahkan Buat Anda Mungkin Yang Pengguna Disney Plus XBO Go Ya Dua aplikasi Itu Yang berdasarkan Pengalaman Saya Belum Sepenuhnya Disupport Oleh STB Extreme Seru Ini Ya Tapi Buat Saluran-saluran Yang lainnya Itu Tidak Masalah Ya Itu Kira-kira Pengalaman Saya Overall Sih Kalau Untuk Saluran Lokal Saluran TV Live Itu Tidak Bermasalah Ya Apalagi STB Ini Kan Resmi Ya Mudah-mudahan Kedepannya Extreme Seru Ini Memperbaiki Aplikasi-aplikasinya Ataupun STB Agar Support Untuk Aplikasi-aplikasi Entertain Lainnya Ya Sehingga Tidak Menjadi Masalah Buat Kita Pengguna Awam Dalam Menggunakan STB Ini Itu Saja Yang bisa Disampaikan Saya Tidak Berpanjang Lebar Tidak Memreviewnya Secara Detail Karena Sudah Banyak Yang Mereviewnya Saya Hanya Ingin Share Pengalaman Saya Penggunaan STB Extreme Seru Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Terima Kasih Mohon Maaf Bila Ada Yang Kurang Berkenan Sampai Jumpa Di Video Saya Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Sampai Tidak Sampai Terima kasih.